Saya ingin menyeru ya kepada lapisan bangsa dan bertegara. Ini Masya Allah ini merah putih nih. Merah putih. Warna ini, ini mewakili perjuangan. Bukan warna bendera biasa. Nilai perjuangan itu ada di sini. Ada di sini. Raya. Sesuatu yang menampilkan kepada kita untuk dilihat di sini. Makanya bendera disebut raya. Itu ada akar derivasi yang terhumbung pada kata Ra'ah. Lihat nih. Lihat di sini ada esensi perjuangan kita. Makanya di zaman dulu pun Nabi berjia itu bawa bendera. Untuk menampilkan. Asas perjuangan nilainya ada di situ. Kita mesti lihat nih merah darah. Putih kain kafan. Banyak orang bertarung di masa lalu. Berjuang. Mengorbankan harta, benda. Kemudian berjuang dengan darah, keringat, air mata. Sampai dibungkus dengan kain kafan. Mereka berjuang. Demilah akhirnya apa? Negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi umat Islam untuk niat ibadah. Kita tinggal mengisi sekarang. Maka setiap melihat bendera ini. Mesti paham ada perjuangan yang telah hadir. Saya menyeru kepada seluruh lapisan warga negara Indonesia. Yang cinta dengan bangsa ini. Yang selalu mengatakan saya Indonesia, satu Indonesia, saya Pancasila dan sebagainya. Ayo buktikan. Dalam tampilan perilaku kehidupan kita. Isi kemerdekaan dengan benar. Atasi semua problem dengan kompak. Bersama-sama bersinergi dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Coba berpikir tentang kebangsaan. Berpikir tentang masa depan. Ada anak-anak kita yang akan bergerak di masa depan. Punya kehidupan. Kalau sekarang kita nggak kompak atasi krisis ekonomi. Hutang sudah berapa banyak. Ya, sebagian masih sibuk dengan berbisnis. Sebagian sibuk dengan ribut masalah politik. Dan sebagainya. Kapan kita membangun bangsanya? Orang Islam itu selalu diikat dengan nilai ibadah, keimanan. Dalam tingkat berjuang pun tetap dengan imannya. Makanya ketika muncul syariat jihad. Untuk mempertahankan nilai-nilai kemuliaan, kebaikan. Itu dibuka dengan kalimat iman. Coba lihat Al-Baqarah ayat 218. Sebelum hijrah dan jihad. Itu kan iman dulu. Coba lihat kalimatnya. Bandingkan dengan Al-Anfal ayat 74. Al-ladhinanya kan nggak disebutkan dua kali. Tapi di Al-Baqarah 218. Itu disebutkan Al-ladhinanya dua kali. Al-ladhinanya itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Isi mausul, konjungsi. Yang mengikat sesuatu. Tapi ada fungsi tauqih di dalamnya. Innal-ladhin amanu wal-ladhin hajaru wajahadu. Ada tauqihnya di situ. Jadi jangan kira perjuangan itu perjuangan biasa. Enggak. Siapa yang menggerakkan untuk mensupport dengan harta, dengan jiwa. Itu imannya dulu. Karena itu kalau anda buka misalnya di surat taubah itu. Lihat yang ke-111 itu. Allah berniaga dengan orang-orang yang beriman. Imannya dulu. Innal-ladhin ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'annalahumul jannah. Allahu Akbar. Yukatiluna fisa bilillahi fayaktiluna wa yukhtanun. Jadi perjuangan itu. Itu nilai tertingginya karena imannya memanggil. Iman itu yang memberikan rasa cinta kepada bangsa. Iman itu yang memberikan rasa sayang kepada negara. Jadi ini besar. Besar saham umat Islam ini. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu luar biasa. Maka ketika Nabi menyampaikan satu kurikulum kehidupan bagi insan beriman. Itu sampai kepada orang tua kita dulu. Orang tua kita itu mengerti. Banyak ulama-ulama kita. Perjuangannya nanti akan dibagi pada perjuangan dua bagian. Perjuangan fisikal. Yang disebut dengan jihad itu. Bilfi'li. Jihad askari. Jihad militer. Karena ada kondisi tertentu yang menuntut itu hadir. Kemudian yang kedua. Jihadul ilmi. Itu yang setara dengan turunnya Al-Baqarah ayat 122. Jadi ada sebagian yang berjuang langsung di medan perang. Mempertahankan aizzah. Membela. Aizzah keimanan. Dampaknya kepada bangsa. Kepada negara. Kemudian yang kedua ada dengan pengetahuan. Itu bersamaan. Dan punya nilai yang serupa. Kan ayat ini turun itu. Untuk memberikan gambaran. Supaya gak semua orang pergi ke medan perang semua. Dalam tuntutan ada medan juang. Semua mesti ada. Yang menyiapkan pengetahuan. Untuk disampaikan pada kalangan-kalangan. Untuk memberikan bekal spirit yang lebih besar di kemudian hari. Sehingga muncullah para sahabat yang berjuang dengan pengetahuan. Ya seperti sahabat Abu Hurairah. Dan turunan-turunan yang lainnya. Ada yang hobinya kemudian mengambil yang pertama. Seperti Khalid bin Walid. Dan sebagainya. Ada semuanya. Itu diseraap. Merahilkan kurikulum. Sehingga di awal perjuangan kemerdekaan kita pun. Dua kelompok ini sudah ada. Ada jihadnya. Jihad misalnya. Bila ilmi. Bila kalami. Dengan pengetahuan. Ada jihadnya. Bila fi'li. Itu yang di militer. Ya seperti nanti ada Panglima Sudirman. Ya ada Bung Tomo. Ada yang lainnya. Dan sebagainya. Ada kiai-kiai. Seperti kiai Zainal Mustafa. Yang di Tasik itu. Kemudian kiai Nur Ali. Yang di Bekasi. Dan sebagainya. Pangeran Diponegoro. Imam Bonjol. Ya dan sebagainya. Ada Cudnya Adin yang perempuannya. Dan seterusnya. Dan ada yang dengan ilmu. Dengan pengetahuan. Dan itu tersambung. Terkoneksikan. Kita kenal banyak ulama-ulama kita. Yang hadir di Nusantara. Sebelum melahirkan Indonesia. Ya bahkan. Itu dikumpulkan semuanya. Kumpul. Di Tanah Abang itu kan. Ya di Jumad al-Akhirah itu. Saat pertemuan melahirkan Jami'atul Khair. Ya Jami'atul Khair itu saat disusun. Itu konsepsinya salah satunya. Untuk apa? Untuk kebangsaan. Kebangsaan. Lahirnya kenegaraan. Ya lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kan kumpul disitu memetakkan. Kita tertinggal. Di bidang apa nih? Kenapa kita banyak lama dijajah? Apa yang kurang? Dikonsepsikan disitu. Sehingga melahirkan apa? Kesepakatan yang sangat luas. Ada inspirasi yang sangat luar biasa. Ditetapkan dari situ. Kita harus punya nih inspirator. Guru-guru yang kuat. Untuk memberikan koneksi dan senergi. Kepada setiap belahan-belahan. Di Nusantara ini. Sampai bersepakat. Mendatangkan Nusia Ahmad Surkati. Ya terjadi 6 tahun kemudian. 1905 itu kumpulnya. 1911 datang si Ahmad Surkati. Yang beliau yang di Sudan. Sempat kemudian lama di Mekah. Sur itu ahli Kati itu kitab. Yang banyak menguasai kitab. Datang ke Nusantara pada saat itu. 1911. Banyak kumpul. Termasuk habaib. Banyak kumpul habaib pada saat itu. Kumpul habaib. Kumpul ulama-ulama. Tokoh-tokoh. Yang dari Jogja juga merapat. Dari kaum merapat. Dari Syekh Ahmad Dahlan. Yang setahun kemudian menerikan Muhammadiyah. Muhammadiyah nanti. Kan milahnya 18 November itu. Ya. 1912 itu. 18 Dulhijjah. Nanti NU 1926. 31 Januari. 14 tahun kemudian. Itu pada awal mulanya teman-teman sekalian. Yang Syekh Ahmad Dahlan. Para ulama-para habaib. Kumpul di Jamiatul Khair itu. Ya. Dengan Syekh Ahmad Surkati. Dan nanti banyak berda'wah di Nusantara Syekh Ahmad Surkati. Sampai nanti akhirnya melahirkan Al-Irshad salah satunya. Ya. Itu kan jihadul ilmi. Jihad ilmi ini yang kemudian diteruskan. Jadi pengetahuan. Kekuatan. Tingkatan spiritual. Untuk menghadirkan semangat untuk berjuang. Makanya muncul. Seperti siapa misalnya? HOS Cokro Aminoto. Selalu disingkat. HOS. 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 Apa itu HOS itu? Haji Omar Said. Haji. Ya. Haji. Haji itu kan. Spirit keagamaan. Rekun Islam tertinggi kan. Dari praktek ibadah. Dari syariat. Yang nomor lima itu. Puncak yang memadukan segala. Ibadah fisik dan harta. Kan ibadah itu ada yang fisik saja. Seperti sholat. Ada harta saja. Seperti zakat. Ya kan? Ada latihan keduanya. Untuk mengendalikan nafsu. Seperti puasa. Ada yang menggabungkan keseluruhannya. Dalam haji. Makanya pahalanya. Kalau benar. Kita bisa surga itu. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Haji Omar Said. Cokro Al-Minoto. Menularkan spirit-spirit. Dengan orasinya. Kemampuannya menjelaskan. Peta begini. Perjuangan dan sebagainya. Sehingga melahirkan murid-murid. Siapa diantara muridnya? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Makanya kalau kita perhatikan. Semua pejuang-pejuang itu. Ya hadatuh syekh misalnya. Ya syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Ya ketika melularkan resolusi jihad. Itu kan resolusi jihad di situ. Jihadnya dasarnya apa? Al-Quran dan beliau ahli hadis. Dengan hadis. Jadi spiritnya spirit keimanan. Lillah. Lillah. Nanti bonusnya muncul. Apa itu? Kemerdekaan. Karena itulah ketika kemerdekaan didapatkan. Semua mengakui. Ini yang diharapkan itu rahmat Allah. Ya berkahnya Allah. Ini negeri ini amanah. Berkah rahmat dari Allah. Makanya di preambulu undang-undang dasar. 1945. Kalau kita baca undang-undang dasar. Saya SD itu pembaca undang-undang dasar. Masih hafal saya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi merdeka itu keinginan yang luhur. Yang sudah lama kita pengen merdeka. Tapi belum dapat-dapat. Karena karunia Allah lah. Berkat rahmatnya lah. Yang menjadikan kita bisa mendapatinya. Ya cukup terlalu banyak umat-umat sebelum kita yang Allah subhanahu wa ta'ala binasakan ya. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Itu dikarenakan perbuatan salah mereka. Kufur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan terjerumus pada hal yang sama. Tidak boleh kita biarkan diri kita terjerumus pada hal yang sama gitu. Ya. Jangan sampai kita karena Maka perimauan gak apa-apalah. Kita maksiat gak masalah. Kita gak akan dihukum. Kenapa anda sering lihat kaum muslimin menolak. Kalau misalnya ada orang yang sedang Mengiklankan LGBT. Oke kita harus punya gini dan suruh. Bahkan bisa nikah sesama jenis. Lalu kenapa muslimin membantah masalah. Karena muslimin tahu. Kita ini menyadari teman-teman sekalian. Kalau bahayanya itu. Artinya bisa datang Cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat berat. Kalau dibiarkan. Kenapa langgaran itu. Dan itu kalau dibakukan. Maka akan jadi masalah. Kebanyakan orang-orang tidak faham masalah itu. Tapi muslimin memahami masalah itu. Makanya kita selalu menolak masalah itu. Ada bahkan yang frontal mengatakan. Kalau memang Allah membinasakan orang yang ada homoseksual. Atau lesbian. Mungkin Allah. Kenapa Allah tidak binasakan Amerika. Eropa dan seterusnya. Subhanallah. Apakah kita tunggu dulu kita disiksa oleh Allah. Kemudian baru kita mau menyadarinya. Tentu jangan. Ya kan. Kita udah tau nih. Kalau kita jalan ke satu jalan. Di sana akan banyak masalah yang akan menimpa kita. Lalu kita mengatakan. Tidak masalah. Kita lewatin saja. Enggak. Kita diberikan akal sehat. Umat-umat sebelumnya kita sudah banyak. Allah binasakan. Dan tidak boleh teman-teman sekalian. Kita menganggapnya masalah ini. Anda kalau kembali ke surah Al-Ambiyya. Surah Hud. Surah Yunus. Surah Ibrahim. Banyak sekali yang ada yang mengatakan Allah SWT gambarkan bagaimana umat-umat sebelum kita Allah binasakan. Dan itu Allah balik keadaan mereka. Dari kenikmatan kepada siksaan. Dan itu bukan mustahil terjadi pada kita juga. Kalau kita tetap melakukan hal yang sama. Karena tidak akan pernah berubah peraturan-peraturan Allah SWT. Orang yang beriman dan beramal salih. Pasti akan dibukakan rezeki. Diberikan segala macam kebutuhannya. Eh begitu. Perjuangan yang terjadi di Indonesia teman-teman. Kalau kita kembali. Dari para kiai. Para pujuan. Para santri. Para orang-orang salih. Yang memang coba mendekatkan diri kepada Allah SWT di masa perjuangan dulu. Mereka berusaha. Ya kalau kita. Mungkin waktu masih kecil. Saya pernah nonton juga. Ada beberapa cuplikan film perjuangan. Bagaimana. Apa namanya. Mereka itu bertakdir. Melawan penjajah gitu kan. Itu. Semangat mereka kembali kepada Allah SWT. Dan mereka mendiskusikan tentang hukum agama. Ini boleh atau tidak. Ini dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka ambil sebuah keputusan. Oh ini boleh begini dan boleh begitu misalnya. Mereka kembali kepada agama Allah SWT. Dan kita lihat semua perjuangan-perjuangan pemuslimin. Kapan mereka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Maka Allah berikan kemenangan. Kapan mereka lalui Allah datangkan musuh mereka yang menguasai mereka. Yang akhirnya membuat mereka tertindas. Dan Allah sudah mengatakan. Dalam banyak ayat Al-Quran. Walantajidari sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan-perubahan dari peraturan-peraturan Allah SWT. Saya ambil contoh misalnya di dalam masalah. Surahud ya. Kalau teman-teman bisa buka. Al-Quran Surahud. Kita lihat bagaimana kaum-kaum yang kufur kepada Allah SWT. Dan kaum-kaum yang kufur ini Allah binasahkan mereka. Yang tadinya mereka sehat. Mereka punya tempat tinggal. Mereka punya segala macam nimat. Allah balik keadaan mereka menjadi siksaan dan gangguan. Itu semua bisa terjadi. Jadi semua musibah kita teman-teman yang sedang ada ini. Tidak ada lainnya kecuali mahasiat. Kalau ada dosa terjadi dan itu dibiarkan. Maka akan merata masalah itu. Anda mau masalah kita selesai. Bersyukur terhadap nimat yang Allah berikan dari kemarinan. Lalu kemudian Anda coba gunakan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Mulai dari kita secara pribadi di rumah tangga. Seorang ayah, seorang suami, seorang istri, seorang ibu. Bagaimana dia membangun ketaatannya kepada Allah SWT dalam rumah. Dan saya yakin nimat Allah SWT masih melimpah pun di negara kita. Justru karena masih banyak dari muslim yang melakukan ketaatan-ketaatan. Walaupun ada yang melakukan kemaksiatan. Dan selama masih ada yang ammar ma'ruf, nah yang mungkar. Mengingatkan yang benar. Menyuruh pada kebenaran dan melalui dari kemungkaran. Maka secara otomatis juga akan melimpah ni'mat Allah SWT. Itu terus akan berjalan. Alhamdulillah, masjid kita selalu banyak dan terpenuhi. Walaupun tidak semuanya penuh. Tapi ada yang menginjakan sholat di waktu. Saya kalau masuk ke masjid. Lalu kemudian saya habis sholat. Saya melihat di antara muslimin yang sudah tua. Bapak-bapak di sebelah saya sholat. Yang jadi imam. Mereka berdikir kepada Allah. Mereka berdoa. Masya Allah. Saya sangat yakin. Mereka-mereka ini yang menyebabkan negara kita masih terbisa aman tentera. Dan tidak mungkin disebabkan oleh orang-orang yang hadir di diskotik. Orang yang mabuk-mabukan. Orang yang dagang narkotika. Orang yang pamer aurat. Tidak mungkin mereka menyebabkan negara ini makmur. Yang menyebabkan adalah justru orang-orang yang salih ini. Orang-orang baik. Yang mungkin jumlah mereka. Atau kalau mereka dirilik oleh sebagian orang dengan sebelah mata. Karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kita diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin diantara kita. Dan banyak diantara mereka. Saya berapa kali sholat subuh pun ke masjid. Kita temukan banyak orang miskin. Yang dorong gerobak susah. Ini sebuah ni'mat yang Allah berikan kepada kita. Bagi yang punya kemampuan untuk bisa bersedekah dengan mereka. Dan dengan itu kita jadi makmur. Berbuat ketahitan kepada Allah SWT. Masih banyak usat-usat dan para kiai, para guru kita mengajarkan agama Islam. Ada diantara mereka persedisian, diantara mereka pendapat. Tapi ini pendapat dan ini pendapat misalnya. Mereka sering menyampaikan argumen. Bahwa itu kekayaan khazan Islam. Dan bagaimana dengan adanya mereka. Mereka mengingatkan umat agar selalu. Menegakkan ma'ruf dan meninggalkannya bongkar. Dan banyak sekali teman-teman contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Andai saja kita kufur terhadap ni'mat ini teman-teman. Sekian justru kita gunakan dalam kemaksiatan. Jangan pernah mengkhayal ni'mat Allah akan terus melimpa kepada kita. Tapi bisa diangkat oleh Allah SWT. Kita semoga berdoa kepada Allah SWT. Semoga di 76 tahun Indonesia yang berdeka ini. Kita makin dekat kepada Allah SWT. Kita makin bersyukur kepada Allah SWT. Perjuangan negeri ini adalah karena rahmat Allah. Itu tertuang dalam perembul pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah SWT. Dan diiringi dengan keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia. Kita masuk surga bukan karena amal kita yang banyak. Dan kita juga merdeka bukan karena persenjataan yang hebat. Tapi kita merdeka. Disadari oleh mereka. Teriakan Bung Karno. Teriakan Bung Tomo di Surabaya. Teriakan Presiden. Teriakan Panglima Angkatan Bersenjata. Panglima Besar Sudirman. Yang bergerilia di tengah hutan belantara. Dalam keadaan sakit. Dalam keadaan terkena malaria. Namun solat berjamaahnya tetap tidak pernah tinggal. Zikirnya tetap berkumandang. Dalam keadaan diangkat di dalam tandu. Maka doa mereka inilah yang membuat kita bebas dari penjajahan orang-orang yang tidak diridai Allah SWT. Jangan sampai sejarah ini terlupakan oleh anak cucu kita. 71 tahun sudah lamanya. Hapir ini apa yang terjadi? 71 tahun silam. Ketika kita merdeka. Di tengah-tengah malam Ramadhan itu. Para ulama. Para kiai. Mereka bermunajat kepada Allah. Tanggal 9 Ramadhan. Artinya 9 malam sudah. Mereka berdoa dalam tarawih. Dalam tahajud. Dalam doa. Dalam munajat mereka. Memohon kekuatan dari Allah. Tapi begitu 71 tahun berlalu. Apa yang terjadi hari ini? Malam-malam kemerdekaan diisi dengan keyboard tunggal. Penyanyi dangdut membuka aurat. Tengah malam kita dengarkan suara hirup piku. Dengan berbagai macam perayaan. Yang katanya syukuran. Tapi sebenarnya syukuran. Berbaju syukuran. Tapi berisi kekufuran. Jangan heran. Musibah datang silib berganti. Umat ini tidak akan pernah bangkit. Kenapa? Karena sudah mengkhianati. Apa yang dilakukan orang di masa yang lalu. Muslim yang ada di Uni Soviet. Merasa bangga. Masjid Kubah Biru. Yang hari ini tetap tegak berdiri. Di negeri sekuler. Di negeri kaum komunis. Besar jasa Presiden Soekarno. Salah satu yang menyebabkan penguasa komunis. Tidak menumbangkan Masjid Kubah Biru itu. Dan tidak menghancurkan makam Imam Al-Bukhari. Salah satu adalah. Karena jasa Presiden kita. Tapi setelah kita lama merdeka. Apa yang terjadi dengan masjid-masjid kita? Apa yang terjadi dengan rumah yang kita katakan suci? Rumah Allah. Di negeri komunis. Hampir hancur binasa. Diselamatkan oleh Presiden kita. Tapi rumah Allah. Yang ada di negeri kita hari ini. Diinjak oleh orang kafir. Orang yang tidak bersunat. Tidak berhitan. Tidak mandi wajib. Enak saja melangkahkan kakinya. Di dalam rumah Allah. Orang menyelaminya. Mengucapkan selamat datang. Berani menyampaikan kata sambutan di rumah Allah. Inikah buah dari 71 tahun kemerdekaan? Inikah makna kemerdekaan? Merdeka berarti kita bebas. Menjalankan syarihan Islam. Itu tertulis dalam konstitusi negara kita. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kewajiban. Menjalankan syarihan Islam. Bagi pemeluknya. Itu dirumuskan. Oleh orang-orang yang bertuhan. Dirumuskan oleh orang-orang yang agamis. Dan religius. Maka ketika hari ini kita membaca di harian. Kita mendengar di berita. Bahwa. Peraturan daerah. Perda yang berbau syariah. Akan dihapuskan. Bagi orang-orang yang mengerti sejarah masa lalu. Ini adalah pengkhianatan yang luar biasa. Jamah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari boleh berlalu. Musim boleh berganti. Tapi keimanan bangsa ini tetap tidak boleh berganti. Kenapa? Kerana kita merdeka atas rahmat dan kuasa Allah. Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal kura amanu. Seandainya penduduk negeri itu beriman. Wattakawu bertakwa. Allah berjanji. Dan Allah kalau sudah berjanji. Lima kali kita katakan. Innaka la tukliful mi'at. Engkau tidak pernah ingkar janji. Apa kita Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal kura amanu. Wattakawu. Kalau penduduk negeri itu beriman. Bertakwa. La fata'na alaihim. Akan kami bukakan untuk mereka. Barakatin. Barakah. Barakah. Barakah kemenangan. Barakah mengusir penjajahan. Barakah kehebatan. Barakah tanam-tanaman. Dari langit turun hujan. Hujan menumbuhkan tanaman. Berapa lama kita menjadi suasembada beras internasional. Sanggup memenuhi kebutuhan diri dan orang lain. Tapi begitu laknan itu turun. Walakin kazabu. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tidak bersyukur kepada kami. Maka akhaznakum. Kami cabut nikmat itu. Air tidak lagi mendatangkan tanaman yang hijau. Air mematikan padi. Air tidak lagi mendatangkan ikan. Justru ikan yang ada di dalam keramba. Hanyut berserakan. Di tengah kolam laut dan sungai. Air tidak lagi mendatangkan rahmat. Tapi berubah menjadi laknan. Bentuknya sama. Tapi efeknya berbeda. Di Arab Saudi. Di tanah suci maka'al mukarramah. Dan sekitarnya. Mereka gali tanah. Yang keluar adalah minyak. Mereka ingin mencari air. Yang keluar adalah gas. Mereka ingin mencari air. Yang mereka dapat adalah minyak. Kualitas nomor satu dunia. Rahmat diturunkan Allah. Tapi kita apa yang terjadi? Minyak yang dicari. Lumpur keluar tidak kering. Menenggelamkan kecamatan. Bahkan kabupaten. Berapa jalan yang putus. Allah berjanji. Kalau kalian beriman. Akanku tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur. Tidak kalian syukuri. Inna azabila syadid. Ingat. Azabku amat sangat menyakitkan. 71 tahun kemerdekaan. Bagaimana dengan masjid kita. Bagaimana dengan kontribusi pemerintah. Terdalam pendidikan agama. Bagaimana perhatian terhadap para ulama. Bagaimana dengan anak-anak didik kita. Bagaimana kontrol terhadap acara televisi. Yang merusak anak-anak bangsa. Maka segala sesuatu ini. Akan ada harga yang kita terima. Kalau tidak kita perjuangkan. Kita tidak punya kuasa. Untuk merobah negeri ini. Karena memang kita tidak ada kuasa. Tapi paling tidak di dalam rumah tangga. Kepala rumah tangga. Dalam tingkat RTRW. Dalam tingkat kepala rumah tangga. Seorang ayah tetap punya kuasa terhadap anaknya. Seorang ibu tetap punya kuasa terhadap pembantu anaknya. Maka ini semua akan diminta tanggung jawab. Di hadapan Allah SWT. Maka merdeka berarti. Kita berhasil menghusir penjajahan. Tapi penjajah Belanda sudah lama pergi. Kita masih lagi dijajah. Dengan orang yang kulitnya. Sama warnanya dengan kulit kita. Berbahasa dengan bahasa kita. Bahkan dia mungkin satu suku dengan kita. Tapi akalnya lebih jahat daripada Belanda. Hari ini. Berapa banyak orang miskin tidak dapat makan kenyang. Karena berasnya diambil oleh orang kaya. Berapa banyak orang-orang yang tidak mampu. Tidak dapat menyekolahkan anaknya. Dapatkah kita mengatakan kita bebas dan merdeka. Hari ini. Berapa banyak anak yatim. Yang terluntar-luntar. Berapa banyak orang yang tidak mampu. Tidak dapat menikmati hidup. Padahal kehidupan. Sama seperti air. Rumput dan udara. Milik kita bersama. Maka makna negara adalah sekelompok orang yang bersepakat bermufakat. Ingin mensejahterakan untuk hidup bersama di bawah naungan langit Allah.